Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Maulana Al-Fikirma Dari sistem informasi reguler 5A Di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang SDM dan OTK Dari pengembangan proyek sistem Pemeliharaan aset fasil komun seri Dan estimasi anggaran Baiklah di Pada pengembangan sistem Pemeliharaan aset fasil komun seri Diketuai oleh proyek manajer Lalu Ada manajer investigasi awal sistem Dibagi menjadi dua Ada staff dan tenaga ahli Untuk staff ada pewancara, dokumentator Dan staff supporting Sedangkan di bagian tenaga ahli Ada sistem analis dan bisnis analis Lalu Di bagian manajer analis sistem Di bagian staff terdapat dokumentator dan staff supporting Di tenaga ahli Terdapat sistem analis Di bagian manajer design system Untuk bagian staff diisi oleh dokumentator dan staff supporting Tenaga ahli Diisi oleh sistem analis UI UX designer Dan database administrator Di bagian manajer konstruksi sistem Di bagian staff diisi oleh dokumentator dan staff supporting Tenaga ahli Diisi oleh programmer, web designer Database administrator dan sistem analis Lalu Untuk manajer implementasi sistem Di bagian staff Ada dokumentator dan staff supporting Lalu tenaga ahli Terdapat programmer dan user tester Baiklah berikut adalah tampilan dari Tabak lesimasi anggaran Dari proyek pengembangan sistem informasi Pemeliharaan aset Fasal Komun Seri Sesaran proyek mahasiswa Staff perangkapan Nosen Dan pegawai Fasal Komun Seri Tujuan dari proyek ini adalah Mempermudah masyarakat sekitar lingkungan Fasal Komun Seri Dalam melapor kondisi aset-aset yang ada di lingkungan Fasal Komun Seri Total anggaran proyek sebesar Rp32.820.000 Saya akan menjelaskan Rincian anggaran dari tiap taks Yang pertama adalah Bawancara dengan staff perlengkapan Fasal Komun Seri Dilakukan oleh 2 orang Ada pewawancara dan staff supporting Pewawancara berjumlah 2 orang Staff supporting berjumlah 3 orang Lama hari bekerja 1 hari Jumlah honor sama Rp100.000 Lalu total bayar untuk pewawancara Rp200.000 Sedangkan untuk total bayar staff supporting Rp300.000 Peralatan yang diperlukan adalah ATK dan voice recorder Dengan jumlah 1 Masing-masing 1 Harga ATK sebesar Rp100.000 Dan harga voice recorder sebesar Rp275.000 Biaya perjalanan pada tas ini Ialah penyewaan mobil Dengan lama penyewaan 1 hari Dengan harga Rp500.000 Total bayar Rp500.000 Total keseluruhan Ialah Rp800.000 dan Rp575.000 Lalu Task kedua ialah Melakukan observasi di Fasal Komun Seri Dilakukan oleh bisnis analis dan staff supporting Dengan masing-masing berjumlah 1 orang Dan jumlah lama bekerja 1 hari Dengan jumlah honor Sama yaitu Rp100.000 Total bayar Rp100.000 Dan alat yang dibutuhkan terdapat HRM tools Jumlah 1 buah Dengan harga Rp250.000 Sedangkan untuk ATK Berjumlah 1 buah Dengan harga Rp100.000 Biaya perjalanan pada tas ini Ialah sewa mobil Dengan lama penyewaan 1 hari Dengan harga Rp500.000 Dan Total dari tas ini Anggaran dari tas ini Ialah Rp1.050.000 Selanjutnya Taks membuat rumusan projek Dari charter Dari proses sistem Dilakukan oleh sistem analis Satu orang Lama hari bekerja 1 hari Jumlah honor Rp150.000 Alat yang dibutuhkan Ialah ATK Sebanyak 1 buah Dengan harga Rp100.000 Total anggaran Sebesar Rp250.000 Selanjutnya Ialah Taks Menurut seri detail masalah SDM yang bekerja Ialah sistem analis Berjumlah 1 orang Lama hari Bekerja 1 hari Jumlah honor Rp100.000 Peralatan dibutuhkan Ialah Design tools Berjumlah 1 buah Dengan harga Rp100.000 Dengan total Anggaran pada tas ini Ialah Rp200.000 Selanjutnya Menentukan apa saja Kebutuhan sistem Dilakukan oleh sistem analis Satu orang Lama hari bekerja 1 hari Jumlah honor Rp150.000 Peralatan yang digunakan Ialah Design tools Sebanyak 1 buah Berjumlah Harga Rp100.000 Total anggaran Pertaks ini Ialah Sebesar Rp250.000 Selanjutnya Mengumpulkan data Untuk analisis keputusan sistem SDM Sistem analis Berjumlah 2 orang Lama hari Bekerja 1 hari Total Jumlah honor Ialah Rp150.000 Dan total bayar Rp300.000 Peralatan yang digunakan Ialah Design tools Berjumlah 1 buah Dengan harga Rp100.000 Total Anggaran Pertaks ini Ialah Rp400.000 Selanjutnya Menentukan Kandidat sistem terpilih Pada pengembangan sistem SDM Sistem analis Berjumlah 1 orang Dengan biaya honor Rp150.000 Peralatan yang digunakan Design tools Satu buah Dengan harga Rp100.000 Dan Total dari tas ini Ialah Rp250.000 Selanjutnya Merancang desain Database sistem Dilakukan oleh sistem analis Berjumlah Tiga orang Lama pengerjaan Tiga hari Biaya honor Rp150.000 Per orang Dan total Total bayar SDM Ialah Rp1.350.000 Peralatan yang digunakan Ialah Design tools Satu buah Dengan harga Rp100.000 Dan total keseluruhan Sebesar Rp100.000 Sorry Rp1.450.000 Taks selanjutnya Ialah Merancang diagram Alur data Pada sistem Atau merancang DFD SDM Terdapat Sistem analis Database Administrator Dan staff supporting Dengan masing-masing Berjumlah 1 orang Lama pengerjaan Tiga hari Dengan biaya honor Sistem analis Rp100.000 Database Administrator Rp200.000 Dan staff supporting Rp100.000 Total bayar Sistem analis Rp300.000 Database Administrator Rp600.000 Dan staff supporting Rp300.000 Alat yang digunakan Ialah Design tools Satu buah Dengan harga Rp100.000 DBMS tool Rp150.000 Dan ATK Rp100.000 Total keseluruhan Ialah Untuk sistem analis Rp400.000 Database Administrator Rp250.000 Dan staff supporting Rp400.000 Selanjutnya Merancang diagram ERD Ada sistem analis Database Administrator Dan staff supporting Dengan jumlah 1 orang Jumlah hari bekerja 3 hari Lama pekerjaan 3 hari Dan jumlah BIO honor Rp150.000 Sistem analis Database Administrator Rp200.000 Dan staff supporting Rp100.000 Total Biaya Honor Untuk sistem analis Rp450.000 Database Administrator Rp600.000 Dan staff supporting Rp300.000 Peralatan yang digunakan Yalah Design tools 1 buah Rp100.000 DBMS tools Rp150.000 Dan ATK Dengan biaya Rp100.000 Selanjutnya Merancang Design interface system SDM Yalah UI UX designer Dengan jumlah 1 orang Lama pekerjaan 3 hari Biaya honor Rp250.000 Dan total Biaya honor Rp750.000 Peralatan yang digunakan App designer Dengan Biaya Rp500.000 Dan total Pertas ini Total keseluruhan Yalah Rp1.250.000 Mempelajari Hasil seluruh Rancangan Design system Terdapat 3 SDM Project Manager Sistem analis Dan database Administrator Masing-masing Satu orang Lama pekerjaan Satu hari Biaya honor Untuk project manager Rp300.000 Sistem analis Rp150.000 Database administrator Rp200.000 Peralatan yang digunakan Ada project manager tool Satu buah Dengan biaya Rp315.000 Design tools Rp100.000 DBMS tool Rp150.000 Lalu Lalu membuat Database system SDM Terdapat Programmer Dan database Administrator Dengan Masing-masing Berjumlah Satu orang Lama Pengerjaan Tujuh hari Biaya honor Sama Rp200.000 Dan total Biaya honor Rp1.400.000 Peralatan yang digunakan Yalah Kode editor Dengan biaya Rp70.000 Dan DBMS tool Rp150.000 Selanjutnya Membuat Design interface Aplikasi Terdapat SDM Programmer Dan web designer Dengan masing-masing Satu orang Lama Pengerjaan Programmer Tiga hari Sedangkan web designer Dua hari Dengan total Rp600.000 Untuk programmer Dan web designer Rp300.000 Peralatan yang digunakan Ada kode editor Dan web design tool Selanjutnya Membuat Coding Persis Sistem Terdapat SDM Programmer Dengan jumlah Tiga Tiga orang Lama Pengerjaan Tujuh hari Biaya honor Rp200.000 Dan Total Rp4.200.000 Peralatan yang digunakan Yalah Kode editor Sebesar Dengan Harga Rp70.000 Selanjutnya Ada testing Dan evaluasi Proses sistem Terdapat SDM Sistem tester Dan programmer Masing-masing Satu orang Lama Pengerjaan Tiga hari Biaya honor Total Yalah Sistem tester Rp450.000 Dan programmer Rp600.000 Peralatan yang digunakan Ada device Dan testing tools Device Satu buah Dengan harga Rp200.000 Dan testing tools Dengan harga Rp250.000 Selanjutnya Membuat Dokumentasi Hasil testing Dan evaluasi Ada sistem Analis Berlima Satu orang Lama Pengerjaan Satu hari Biaya Honor Rp150.000 Peralatan yang digunakan Yalah ATK Dengan harga Rp100.000 Selanjutnya Uji coba Aplikasi SDM SDM Programmer Berjumlah 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 Satu orang Lama Pengerjaan Satu hari Biaya Honor Rp200.000 Dan peralatan yang digunakan Yalah Hosting Dengan pembelian Dua kali Dengan Biaya Pembelian Rp3.000.000 Jadi total Rp6.000.000 PC Untuk PC Satu buah Dengan harga Rp1.500.000 Dan internet Dengan harga Rp150.000 Lalu Selanjutnya Pengoptimalan Sistem Dan maintain SDM Programmer Berjumlah Dua orang Lama Pengerjaan Tujuh hari Total Biaya Honor Rp2.800.000 Dan peralatan yang digunakan Yalah Kode editor Disini Yalah Kesimpulan Dari materi Penyebab Atau masalah Dan kebijakan Pengembangan Sistem informasi Pengembangan Sistem informasi Disebabkan oleh Beberapa hal Yaitu Sistem lama Yang sudah tidak lagi Menghasilkan Keuntungan Atau Berkurangnya Benefit Yang dihasilkan Yang kedua Sistem lama Yang tidak efektif Dan efisien Dalam penerapannya Yang ketiga Adanya penyesuaian Dengan perkembangan Zaman dan teknologi Pada saat Suatu sistem informasi Dikembangkan Terjadi perkembangan Organisasi juga Susunan organisasi Berubah Disebabkan Adanya pengurangan Atau penambahan SDM Perubahan prosedur Dan kebutuhan Informasi Yang semakin luas Penyebab gagalnya Suatu Pengembangan Proyek sistem informasi Adalah Tidak efektifnya Metode yang digunakan Kurangnya pelatihan Dan pengawasan Prosedur kerja Yang tidak teratur Perencanaan Dan implementasi Yang tergesa-gesa Kurangnya dukungan Dari pimpinan Nah Berhasilnya Suatu pengembangan Proyek sistem informasi Dipengaruhi oleh Beberapa faktor Yaitu Faktor SDM Yang berhubungan Dengan kesiapan Organisasi Perangkat lunak Atau sistem informasi Telah menyelesaikan Suatu masalah Lalu Faktor masalah Untuk mengidentifikasi Target dan ruang lingkup Dan Pengestimasian Biaya secara akurat Dan dapat Dipertanggungjawabkan Kesimpulan dari materi Merencanakan Dan membuat aktivitas Kerja pada proyek Sistem informasi Ialah pengembangan Sistem informasi Membutuhkan perencanaan Sebagai telak ukur Dalam pengendalian proyek Agar dapat berjalan Dengan optimal Perencanaan proyek Terbagi menjadi dua Yang pertama Perencanaan strategis Untuk mencapai Sasaran dan tujuan Lalu perencanaan operasional Yang menjabarkan detail Dari perencanaan strategis Yang terdiri dari Luang lingkup kerja Jadwal kegiatan Estimasi anggaran Dan organisasi proyek Dan kebutuhan Tenaga kerja WBS atau Work Breakdown Structure Adalah Sebuah tools Yang digunakan Dalam perencanaan Pengembangan proyek Sistem informasi WBS dapat Mendefinisikan Pekerjaan Untuk penyelesaian Suatu proyek Kesimpulan dari materi Membuat estimasi Anggaran proyek Sistem informasi Ialah Dalam pengembangan Proyek sistem informasi Dibutuhkan Rencana Atau estimasi Anggaran Manajemen Baya proyek Meliputi proses Estimasi biaya Penyusunan Anggaran biaya Dan pengawasan biaya Anggaran proyek Disusun sebagai Gambaran Mengenai Biaya yang akan Dikeluarkan Selama pengembangan proyek Proyek tidak akan Berjalan dengan baik Ketika biaya pengeluaran Tidak sesuai dengan Kebutuhan sistem Dan sebaliknya Jika biaya pengeluaran Sesuai dengan Kebutuhan sistem Maka Pengembangan proyek Sistem informasi Saya akan berhasil Mungkin cukup sekian Pengawasan Saya Mohon maaf Apabila Terdapat Salah kata Atau salah penjelasan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh